Halo teman-teman, kembali lagi di channel Candu Sweetie Hari ini kita bermain game Sakura ya Mio, aku senang sekali Kita berdua bisa kembaran bajunya Dan di atas kepala kita ada pumpkin Iya kak, aku juga senang sekali Dan Kayuta pasti juga lebih senang sekali Karena aku dan baby Shailin punya kejutan Kejutan apa itu Mio? Aku dan baby Shailin memberikan hadiah kepada Kayuta Sebagai hadiah ulang tahun Kayuta Kami membuatkan rumah untuk Kayuta Apa? Hadiah rumah? Hadiah ulang tahun? Hore asik, mana Mio? Sabar dulu ya kak Aku dan baby Shailin sengaja membuatkan rumah Halloween untuk Kayuta Nanti kita rayakan ya pesta Halloween di dalam rumah Kayuta Asik, aku mendapatkan hadiah rumah baru Ayo Mio, aku sudah tidak sabar lagi nih Aku mau melihat rumahnya Iya kak, tenang saja Aku nanti akan memperlihatkan rumah baru Kayuta Ini adalah rumah spesial untuk Kayuta Kayuta, coba lihat ke sebelah sini Ini dia rumahnya Rumah Halloween untuk Kayuta Wah, bagus sekali Mio Aku jadi terharu Di situ banyak sekali Ornamen labunya Ada warna oranye Ada warna hitam Dan di atas itu ada labunya besar sekali Seperti labu raksasa Aku suka sekali Mio Ayo Mio, aku sudah tidak sabar lagi nih Aku mau melihat isi dalam rumahnya bagaimana Karena di luar sini terlihat bagus sekali dan juga keren Baguslah kalau begitu Kalau Kayuta senang, aku juga senang Tapi untuk melihat dalamnya Kita tunggu baby Sheline dulu ya Kenapa kita harus menunggu baby Sheline? Padahal kan ada kamu Mio Ayo Mio, aku sudah tidak sabar lagi nih Aku ingin sekali melihat kamar baruku juga Karena baby Sheline juga ikut membuatkan rumah ini untuk Kayuta Tunggu sebentar ya, Kak Baby Sheline harus segera sampai di depan rumah Kak Uta Karena pasti Kak Mio sudah sampai sana Betul kan apa kata Sheline Kak Uta, Kak Mio Maafkan baby Sheline ya Udah terlambat datang Iya Sheline, tidak apa-apa Tapi Kayuta tidak sabar lagi Katanya mau melihat rumah barunya Iya Sheline, aku sudah tidak sabar lagi nih Aku mau melihat rumah baruku Rumah Halloween Ayo Sheline, aku mau melihat Pasti keren sekali Iya Kak Uta, memang betul Rumah baru Kak Uta Pasti keren sekali Karena yang membuatnya Baby Sheline dan juga Kak Mio Ayo Sheline, aku sudah tidak sabar lagi nih Karena disini banyak sekali ornamen labunya Pasti sangat cocok Untuk kita merayakan pesta Halloween Nanti kita ajak Atom-Atom dan juga Vizia kesini Iya Kak, tapi sayang sekali ya Kak Sakura dan Kak Taiga Belum juga datang liburan Nanti kita video call aja Kak Sakura dan Kak Taiganya Ayo baby Sheline Mio, aku sudah tidak sabar lagi nih Kita lihat di belakang aja yuk Karena di belakang itu Sepertinya luas sekali Aku penasaran Apa isinya ya di belakang ini Hah? Biasa aja Cuma ada beberapa ornamen Tempat duduk Meja Dan juga kursi Kenapa tidak ada apa-apa Mio? Karena disini aku dan baby Sheline sengaja Nanti disini kita akan membuat pesta Halloween Supaya pestanya jangan di dalam rumah Pasti kalau kita mengadakan pesta Halloween di dalam rumah Rumah kayu ta nanti berantakan Oh iya Betul sekali apa kata kamu Mio Benar sekali ya Disini cocok sekali Kita merayakan pesta Halloween Ya sudah Kalau begitu Kita akan merayakan pesta Halloween di luar rumah saja Ayo Mio Aku jadi penasaran Bagaimana ya Isi rumahnya Wah disini Ada labu besar juga Seukuran badanku Aku sangat senang Disini banyak sekali labunya Dan pasti Kalau waktu malam Akan menyala lampunya Ayo Mio Aku penasaran nih Dimana kamarku Mio Kamar kayu ta Di sebelah kiri kayu ta ini Ayo kak Buka saja Semoga saja Kayu ta menyukai Kamar buatanku Dan baby Sheline ya Iya Mio Aku sudah sangat senang Diberikan rumah baru saja Wah Ternyata memang benar Mio Disini bagus sekali kamarnya Seperti kamar anak laki-laki Di sebelah sini Ada kasur Ada bantal Ada lemari Ada televisi Dan juga jam Dan disini juga ada tempat santainya Ada meja belajarnya untukku Wah keren sekali Mio Aku sangat menyukai kamarku ini Tapi Kenapa ada Tas perempuan disini Mio Padahalkan Aku anak laki-laki Oh iya Aku lupa kak Ini kan Tas kasakura yang aku pinjam Maafkan aku ya kak Dari kemarin Aku belum memindahkan tas ini Karena Aku meminjam tas kasakura Dan aku lupa membawanya Iya Mio Tidak apa-apa Wah Di sebelah sini Apa ya Mio Banyak sekali Ornamen-ornamennya Aku jadi penasaran Ini apa ya Hah Ini toilet Dan disitu Warna Orangnya juga Keren sekali Di sebelah sini Adalah kamar mandi Warna catnya juga Warna orangnya Warna orangnya kan Warna kesukaanku juga Mio Keren sekali Kamu membuatnya Hah Mio Kemana perginya baby Sheline Aku tidak lihat dia Iya kak Aku juga tidak melihat baby Sheline Tadi kan terakhir Kita bersamanya Di dalam kamar Kemana perginya baby Sheline ya Jangan-jangan baby Sheline hilang Nanti kita cari ya baby Sheline nya Sambil melihat-lihat rumahku ini Wah di sebelah sini Ada tempat santenya juga Dan disitu ada kucing Iya kak Kucing itu Sengaja aku berikan kepada kak Yuta Semoga saja kak Yuta Menyukai kucing itu ya Karena kucing itu lucu sekali Iya Mio Aku sangat menyukai kucing ini Karena kucing ini terlihat lucu sekali Aku akan memberikan Nama kepadanya Yuki saja Karena dia sangat lucu sekali Warna hitam dan juga putih Nanti kita ajak ya Kucing ini Untuk merayakan pesta Halloween Wah disini juga ada kamar Mio Dan kasurnya Lebih besar daripada kasur punya aku Iya kak Yuta Kasur ini memang sengaja Aku buat besar Karena kamar ini adalah kamar aku Dan baby Sheline Nanti kalau aku memilih kasur yang kecil Aku dan baby Sheline Tidak muat untuk tidurnya Baby Sheline kan besar badannya Iya Mio Betul sekali Baby Sheline kan besar sekali badannya Hah Mio Coba lihat Di sebelah situ Ada uang Ini uang siapa Mio Itu adalah uang untuk kak Yuta Ambil saja kak Karena ini adalah rumah kak Yuta Jadi uang itu adalah uang kak Yuta juga Asik aku mendapatkan Nanti aku akan membelikan kamu makanan ya Mio Sebagai bentuk rasa terima kasihku Wah Mio Disini adalah dapur ya Luas sekali Ini tempat apa Mio Kok kosong sekali Itu tempat kita bersantai kak Terserah kak Yuta saja untuk menamakan tempatnya apa Tapi aku sengaja memisahkannya Karena ruangan ini sangat luas Di sebelah situ ada sofa dan juga televisi Iya Mio Betul sekali Dan di sebelah sini Ada tempat kayu bakar Wah aku bisa menyalakan kayu bakarnya Hah Mio Kemana perginya Yuki Padahal kan Waktu aku menyalakan kayu bakarnya Aku bersama Yuki Sekarang Yuki menghilang Jangan-jangan Rumah ini berhantu Mio Pertama baby Sheline hilang Sekarang Yuki Kemana Mio Yuki hilang Mana mungkin rumah ini berhantu Kayu uta ada-ada saja Nanti kita cari baby Sheline dan Yuki nya ya Sekarang kita lihat-lihat saja rumah kayu uta Iya deh Mio Hah Mio di sebelah sini ada kulkas besar sekali Dan warna hitam juga Banyak sekali ya disini Ornamen-ornamen Yang mempunyai warna oranye dan hitam Semua itu adalah warna kesukaanku Di sebelah sini juga ada meja makan Dan disini banyak sekali tempat perabotan Rumah tangga Wah aku sangat senang mendapatkan hadiah rumah baru ini Karena sangat lengkap sekali isinya Aduh Perut baby Sheline kok Sakit sekali Rasanya Mules sekali Perut baby Sheline Baby Sheline harus secepatnya Keluar dari kamar kak uta Nanti Kalau baby Sheline Eek disini bagaimana Pasti kak uta Sangat marah dengan baby Sheline Aduh Baby Sheline tidak sengaja nih Mengeluarkan eek di kamar ini Bagaimana ya nanti Baby Sheline bisa dimarahin kak uta Kalau kak uta mengetahuinya Mio aku jadi khawatir nih Dengan baby Sheline Kemana perginya baby Sheline ya Ayo Mio Kita cari saja baby Sheline disini Baby Sheline Baby Sheline Dimana kamu Kemana perginya baby Sheline ya Ayo Mio Kita harus cari di sebelah sini Tidak ada Di kamar mandi Juga tidak ada Kemana perginya baby Sheline Hah Itu dia baby Sheline Baby Sheline Kamu sedang apa disini Kenapa kamu Seperti itu Hah Baby Sheline Itu benda apa Di dalam kamarku Maafkan baby Sheline Ya kak uta Baby Sheline Tidak sengaja Eek di dalam kamar kak uta Karena baby Sheline Tidak tahan lagi Baby Sheline Tidak sempat Pergi ke toilet Jadi Kamu eek di dalam kamar Baruku ini Baby Sheline Kamu jahat sekali Kenapa kamu Eek di dalam kamarku Padahal kan Kamarnya Baru Rumahnya Baru Dan Rumah ini Menjadi tempat kita Merayakan festa Halloween nanti Bagaimana Apa kata Atom Atom Pizi Kalau melihat Ada eek di dalam rumah ini Aku jadi malu Baby Sheline Kamu harus segera Membersihkannya ya Iya kak uta Nanti baby Sheline Akan membersihkan Eeknya Maafkan baby Sheline Ya kak uta Iya Sheline Tidak apa-apa Ya sudah Kalau begitu Aku dan Mio Akan pergi ke rumah Fizi dulu ya Kami mau mengundang Fizi Mau mengundang Ke pesta Halloween kami Kamu Tunggu disini saja ya Dan ingat Bersihkan eek itu Jangan sampai Baunya keluar rumah Apalagi masih tersisa Ada eeknya Kasian sekali Kak Yuta Dengan baby Sheline Padahal kan Baby Sheline Masih baik kak Aku jadi tidak tega nih Meninggalkan Baby Sheline Di dalam rumah sendirian Tidak apa-apa Mio Kita harus memberikan Pelajaran kepada baby Sheline Supaya tidak sembarangan lagi Eeknya Hah Mio Coba lihat Disitu juga ada Atom-Atom Atom-Atom Sekarang aku sudah membuatkan Kepala pumpkin itu Untuk kalian berdua Nanti kita rayakan Pesta Halloween Di rumahku ya Oke oke Fizi Kepala pumpkin ini Sangat keren sekali Atom-Atom Sangat menyukainya Iya dong Atom-Atom Aku kan sengaja Membuatkan kepala pumpkin ini Untuk kalian berdua Hah Itu kan Yuta dan Mio Ayo Mio Kita harus memberitahukan Kepada Fizi Atom-Atom Kalau kita merayakan Festa Halloween Di dalam rumahku Fizi Atom-Atom Syukurlah Kalian bertiga Berkumpul disini Aku Mau mengundang Kalian bertiga Aku Dan Mio Akan merayakan Festa Halloween Di rumah baruku Karena aku baru saja Mendapatkan rumah baru Hadiah dari Mio Dan juga Baby Sheline Wah Kamu mendapatkan Hadiah baru Dari Mio Dan Baby Sheline Wah Kamu beruntung Sekali Aku jadi iri Bagaimana rumah Barunya Aku jadi penasaran nih Boleh tidak Aku mau melihatnya Sekarang Tidak boleh Fizi Nanti kamu datang Waktu malam saja ya Waktu pesta Halloween Semoga saja Kalian bertiga bisa Datang ya Ke pesta Halloween Kami Baiklah kalau begitu Kami bertiga Pasti akan datang Ke pesta Halloween Kalian Aku jadi penasaran Bagaimana Bentuk rumah baru Kamu Aku yakin Kalian bertiga Pasti sangat Menyukai rumah Baruku Karena ini adalah Buatan Mio Dan Baby Sheline Atom-Atom Juga penasaran nih Yuta Boleh tidak Kami ikut sekarang Tidak boleh Ya sudah Kami mau pulang dulu ya Kalian bertiga disini saja Kenapa E-enya sulit sekali Dibersihkan Padahal Dari tadi Baby Sheline Mencoba Membersihkannya E-enya lengket sekali Bagaimana nanti Kalau Kak Uta Dan Mio Pulang ke rumah Dan masih melihat Ada E-enya disini Baby Sheline Bisa dimarahin lagi Dengan Kak Uta Bagaimana ini Baby Sheline Jadi bingung Kakak Ayo kita pulang dulu Aku jadi khawatir nih Dengan keadaan Baby Sheline Aku mau melihat Baby Sheline Ke rumah Kayuta Ayo Kak Iya Mio Tenang saja Baby Sheline Pasti sudah selesai Membersihkan E-enya Di dalam kamarku Tapi Kenapa Baby Sheline Disini Tidak ada ya Jangan-jangan Baby Sheline Masih belum selesai Membersihkan E-enya Bagaimana nih Mio Nanti kamarku Bau E-enya Yaudah Kak Kak Uta Lihat saja ya Di kamarnya Aku tunggu di luar saja Aku takut Nanti aku mencium Bau yang tidak sedap Baiklah Mio Hah Baby Sheline Kenapa kamu Masih belum saja Membersihkan E-enya Kenapa E-enya Masih ada Di dalam kamarku Ih Bagaimana ini Kamarku Bau sekali nih Baby Sheline Susah sekali Membersihkan E-enya Kak Uta Ada apa kak Apakah Baby Sheline Sudah selesai Membersihkan E-enya Belum Mio Yaudah Kamu bantu Baby Sheline Untuk membersihkan E-enya Karena Kalau aku Membantunya Aku tidak Sanggup Mencium Aromanya Sangat bau Baiklah kak Aku akan membantu Baby Sheline Baby Sheline Sekarang Aku akan membantu Kamu Untuk membersihkan E-enya Ini ya Caranya Kamu Jangan Begitu Pasti Kamu Tidak Bisa Membersihkan E-enya Iya kak Mio Baby Sheline Belum Pernah Membersihkan Rumah Apalagi Membersihkan Lantai Begini Sekarang Kamu Lihat Caranya Caranya Seperti Ini Ditekan Lantainya Supaya E-enya Bisa Hilang Oh Begitu Ya Pantas Baby Sheline Dari tadi E-enya Tidak Mau Hilang Terima Kasih Ya kak Mio Sekarang Kita Sudah Selesai Membersihkan E-enya Dan Disini Juga Aromanya Udah Hilang Sekarang Kamar Kak Uta Udah Wangi Iya Sheline Sama-sama Aku Juga Sangat Senang Bisa Membantu Kamu Ya Sudah Kalau Begitu Kita Keluar Saja Yuk Kita Akan Pergi Keluar Untuk Menemui Kak Yuta Pasti Kak Kayuta Juga Akan Senang Karena Kamarnya Sudah Bersih Dan Tidak Bau Lagi Iya Kak Mio Tapi Baby Sheline Masih Takut Dengan Kak Uta Baby Sheline Takut Dimarahin Kak Uta Kayuta Sekarang Kami Berdua Sudah Selesai Membersihkan E-enya Kamar Kayuta Tidak Bau E-enya Jangan Dimarahin Lagi Ya Baby Sheline Kasihan Baby Sheline Masih Baik Iya Mio Terima Kasih Banyak Sudah Membantu Baby Sheline Untuk Membersihkan E-enya Dan Baby Sheline Kamu Jangan E-e Sembarangan Lagi Nanti Rumahku Bau Apalagi Kamu Bisa E-e Di Jalanan Kamu Nanti Kalau Di Jalanan E-e Sembarangan Pasti Kamu Dimarahin Orang Iya Kak Uta Baby Sheline Janji Tidak E-e Sembarangan Lagi Atom Atom Sekarang Kita Sudah Siap Untuk Merayakan Pesta Halloween Di Rumah Barunya Yuta Hah Atom Kenapa Kamu Bingkisannya Warna Putih Padahalkan Kita Janjiannya Warna Orang Maaf Piji Bingkisan Warna Orang Habis Makanya Atom Diberikan Orang Warna Putih Saja Ya Sudah Kalau Begitu Padahalkan Kita Harus Seragam Warna Orang Sekarang Kita Menuju Rumah Yuta Saja Aku Jadi Penasaran Bagaimana Rumah Barunya Yuta Apakah Bagus Atau Biasa Saja Sekarang Kita Sudah Hampir Sampai Di Rumah Barunya Yuta Wah Ternyata Memang Bagus Sekali Rumah Barunya Yuta Yuta Mio Sekarang Kami Sudah Sampai Di Rumah Baru Kamu Ternyata Rumah Baru Kamu Keren Sekali Banyak Sekali Ornamen Labunya Dan Labunya Bisa Menyala Aku Sangat Menyukainya Mendapatkan Hadiah Rumah Pizi Atom Atom Syukurlah Kalian Sudah Datang Dari Tadi Kami Bertiga Menunggu Kalian Disini Dan Disini Adalah Rumah Baruku Bagaimana Kalian Pasti Senang Dan Menyukainya Ini Adalah Buatannya Mio Dan Baby Shailin Iya Yuta Aku Sangat Menyukainya Rumah Baru Ini Sungguh Keren Sekali Aku Jadi Ingin Sekali Diberikan Rumah Baru Juga Tapi Kata Higa Tidak Memberikanku Rumah Baru Iya Betul Sekali Atom Atom Juga Ingin Sekali Mempunyai Rumah Baru Seperti Yuta Ya Sudah Kalau Begitu Anggap Saja Rumah Baruku Ini Adalah Rumah Baru Kalian Juga Nanti Kalian Bertiga Bisa Menginap Di Rumah Baruku Ini Pasti Lebih Seru Iya Yuta